Pada soal ini diketahui kurva parabola Y sama dengan A kuadrat X kuadrat ditambah AX ditambah A berada di bawah kurva parabola 2 AX kuadrat dikurangi Y ditambah AX ditambah 1 sama dengan 0 jika di sini sebagai Y1 dan di sini berada di bawah kurva parabola 2 AX kuadrat dikurangi Y ditambah AX ditambah 1 sama dengan 0. Di sini jika diubah menjadi Y sama dengan 2 AX kuadrat ditambah AX ditambah 1 ini sebagai Y2 kemudian dari sini karena berada di bawah kurva maka syaratnya ada 2 D kurang dari 0 dan A kurang dari 0. Kemudian langkah selanjutnya di sini Y1 sama dengan Y2 Y1 A kuadrat X kuadrat ditambah AX ditambah A sama dengan 2 AX kuadrat ditambah AX ditambah 1. Kemudian di sini pindah ruas ke kiri maka diperoleh A kuadrat X kuadrat dikurangi 2 AX kuadrat ditambah AX dikurangi AX ditambah A dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya A kuadrat A dikurangi 2 A dikali X kuadrat ditambah A dikurangi 1 sama dengan 0. Dan ini terbentuk persamaan kuadrat dan ini terbentuk persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka dari sini diperoleh nilai A sama dengan A kuadrat dikurangi 2 A, B sama dengan 0, dan C sama dengan A dikurangi 1. Selanjutnya, karena syaratnya D kurang dari 0 maka B kuadrat dikurangi 4 AC kurang dari 0. B kuadrat maka 0 kuadrat dikurangi 4 dikali hanya A kuadrat dikurangi 2 A dikali A dikurangi 1 kurang dari 0. Diperoleh negatif 4 dikali. Di sini kita kalikan A kuadrat dikurangi 2 A dikalikan A dikurangi 1 diperoleh. A pangkat 3 dikurangi A kuadrat dikurangi 2 A kuadrat ditambah 2 A kurang dari 0. Negatif 4 dikali A pangkat 3 dikurangi 3 A kuadrat ditambah 2 A kurang dari 0. Di sini, karena A pangkat 3 maka kita keluarkan A-nya diperoleh negatif 4 A dikali A kuadrat dikurangi 3 A ditambah 2 A kuadrat dikurangi 3 A ditambah 2. Di sini yaitu kita mencari 2 bilangan yang apabila dikalikan hasilnya yaitu A dikali C yaitu 1 dikali 2 hasilnya 2. Apabila dijumlakan hasilnya di sini B yaitu negatif 3 maka di sini negatif 4 A diperoleh. Kedua bilangan itu adalah negatif 2 dengan negatif 1. Maka di sini faktornya kita tulis A dikurangi 2 dikali A dikurangi 1 kurang dari 0. Kita membuat pembuat 0 yaitu negatif 4 A sama dengan 0. Nilai A sama dengan 0. Atau A dikurangi 2 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 2. Atau A dikurangi 1 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1. Kemudian untuk syarat selanjutnya yaitu di sini A kurang dari 0. Di sini nilai A-nya yaitu A kuadrat dikurangi 2 A kurang dari 0. Kita keluarkan A. A dikali A dikurangi 2 kurang dari 0. Kita membuat pembuat 0 maka A sama dengan 0. A dikurangi 2 sama dengan 0. A sama dengan 2. Selanjutnya kita akan membuat garis bilangan untuk A sama dengan 0, A sama dengan 2, dan A sama dengan 1. Di sini jika sebanyak ganjil tanda selang-seling. Dan di sini jika akar sebanyak genap maka tanda tidak selang-seling. Di sini sudah ada contohnya. Maka jika dilihat untuk A sama dengan 0, A sama dengan 2, A sama dengan 1. Di sini akar sebanyak genap. Sehingga kita buat terlebih dahulu garis bilangannya. Kita menggunakan tanda bulatan tidak penuh karena di sini tandanya kurang dari dan tidak ada sama dengannya. Dan di sini kita cukup melakukan satu uji titik. Dan di sini kita ambil yaitu negatif 1. Untuk A sama dengan negatif 1 kita substitusi ke sini. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 24. Maka tandanya di sini positif. Karena akar sebanyak ganjil maka tanda selang-seling. Berikutnya di sini negatif, kemudian positif, dan di sini negatif. Karena kurang dari yang kita ambil adalah yang negatif. Kita arsir di sini. Kemudian yang kedua, garis bilangan untuk A sama dengan 0 dan A sama dengan 2. Di sini juga akarnya sebanyak ganjil. Maka kita buat garis bilangannya. Kita cukup melakukan satu uji titik. Yaitu di sini kita ambil 1. Kemudian kita substitusi ke sini. Sehingga hasilnya diperoleh yaitu di sini negatif 1. Maka daerah di sini adalah negatif. Karena di sini tanda selang-seling maka selanjutnya di sini positif. Dan sebelumnya di sini adalah positif. Karena kurang dari yang kita ambil adalah yang negatif. Kemudian dari dua garis bilangan ini, yaitu kita cari irisannya. Yaitu irisannya berada di sini. Sehingga intervalnya diperoleh di sini. A kurang dari 1. A lebih besar dari 0. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe. selamat menikmati